Ini bukan konsol bahkan gitu, tapi dari segi bentuk sebenernya Yo what's up guys, welcome back to Bersinotek YouTube channel sama gue Malfin Dan iya disamping kita sekarang ini adalah si mini PC kemarin Mini PC gaming pertama gue yang kita rakit kemarin sekitar bulan Juli kemarin ya Dan jujur aja sebenernya ini ujung-ujungnya kurang gitu kepake Karena entah kenapa gue tuh akhirnya lebih prefer main si Steam Deck di handheld ini sama PS Ya sama PS masih ya, jadi bukan Steam Deck aja Satu alesannya mungkin karena gue lebih prefer dengan konsol experience Yang gak ribet ya, tinggal pake controller aja bisa main Kedua, games-games yang gue mainnya juga lebih cocok mainnya di controller gitu Dibandingkan di keyboard sama di mouse kayak gaming FPS Itu gue jarang main sekarang tapi pengen sih sebenernya Dan ketiga, game-game tadi yang gue mainin tuh di TV terasa lebih enak dibandingkan sama di monitor PC Nah pas banget, akhirnya ada sebuah proyek bernama Holo ISO Yang bisa dibilang tuh kayak cloningannya si SteamOS ini yang ada di Steam Deck Itu bisa diinstal di PC Dengan syarat utama katanya itu harus pake GPU-nya AMD Nah pas banget ini gue pake GPU AMD dan gue udah cobain disini Hasilnya menurut gue oke, makanya gue pengen share aja Mana tau bisa jadi proyek akhir tahunan kalian So, ya langsung aja tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya Let's go! Oke sedikit cerita soal PC ini Sebenernya kemarin tuh kita sudah sempet hampir mau jual PC ini Tapi pas gue cek harganya udah turun banget Part-partnya kemarin pas kita awal bikin itu hampir 15 juta ya Terus karena GPU udah makin turun harganya Gue cek lagi total-totalnya sekarang sekitar 12 juta Plus mungkin kalau dijual paling laku sekitar 10-11 juta Jadi akhirnya batal jual karena ya ruginya tadi kan lumayan gitu kan Dan pas banget akhirnya si Holo ISO ini nongol Dan ya tadi guys itu adalah si OS yang dipake sama Steam Deck Itu tuh berbasis Linux dan ini tuh pertama kali juga sebenernya gue pake Linux Yang jujur sebenernya gue emang agak beda sih Ngerasa pakenya dibandingin sama Windows atau Mac Tetapi masih tergolong nyaman dipake Terutama di gaming mode-nya ini ya Yang bisa ngasih kayak pure console experience Dimana kita gak perlu lagi mouse sama keyboard gitu Tinggal pake controller aja Nah selain itu juga ada desktop mode Masih dimana kalian juga bisa pake Ya si Steam Deck ini sebagai desktop PC gitu kan Makanya bilang kemarin pas di review tuh gua Di komen yang di bawah Semua orang bilang ini tuh gak cuma sekedar Konsol ini bukan konsol bahkan gitu So ya akhirnya kita coba aja install ke si PC ini Nah misalnya temen-temen mau install Gue saranin tetap ada Windows 11 aja Dan si SteamOS nya itu kita install di Apa kayak SSD yang berbeda gitu Karena kita tetap bisa dual boot Nanti ya bisa pilih boot ke Windows atau ke SteamOS Oke sip langsung aja kita masuk ke tutorialnya Pertama-tama kalian bisa download dulu aja OS image dari Holo ISO ya Gue taruh semua nanti linknya di bawah Sama satu lagi namanya Ventoy Itu tuh semacam rufus Kalau kalian temen fungsinya untuk USB installer gitu Jangan lupa link semua di kolom resepsi Dan kelar download Nanti kita tinggal bikin aja itu bootable USB nya Lewat si Ventoy Namanya lucu ya Nah klik yang XC nya Terus pilih USB yang kalian mau pake Misalnya ini 8GB aja sebenernya udah cukup tapi kita cuma punya yang 32GB Kemudian next itu kalian bisa klik yang Ventoy plugs on Itu untuk ngebuat folder system di USB bootable Ventoy nya secara otomatis Dan kalian tinggal copy paste file Holo ISO yang kalian lalu tadi kesana Udah selesai next langsung kita colokin aja USB Ventoy tadi yang udah dibuat ke PC yang bakal di install Tinggal hidupin aja terus pas awal hidupin itu langsung pencet F11 Atau pilih main boot yang ada di tulisan pas awal layar hidup ya Nah disana kalian bisa pilih Ventoy USB Klik enter dan langsung masuk ke main menu nya si Ventoy tadi Nah klik Holo ISO dan pilih boot in normal mode Klik enter terus lanjut aja ke SteamOS installer ini dan pencet enter lagi Terus tinggal tungguin aja gak perlu pencet apa-apa Nah pas selesai dia akan langsung masuk ke desktop mode nya SteamOS dan ini udah setengah jalan nih Nah lanjut bisa pilih install SteamOS yang ada di kiri atas itu ya SteamOS on this PC Kemudian ada 2 pilihan kita pilih yang Deck Experience ya Itu mencerminkan Steam Deck Experience Next ini kita pilih drive mana yang bakal di install Ada nama-namanya jadi sesuaikan aja yang drive yang kalian tadi taruh di PC kalian Nah ini cuma bisa di install di 1 drive ya Tinggal next erase aja entire drive Klik yes dan yes Nah nanti akan muncul kotak komen yang diminta untuk klik ye kecil aja Biar bisa melanjutin proses instalasinya Nah tinggal ditunggu aja dan Again ini pengalaman pertama install Linux Masih cukup gampang dipelajarin ya jadi tenang aja Nah next kita tinggal diminta untuk bikin password buat root Atau buat sistem yang tertingginya Masukin aja terserah sebanyak 2 kali Abis itu bikin username dan password buat user baru ya Dan tinggal tekan enter aja Tungguin sebentar dan beres Udah ke install semua nih guys Dan sekarang tinggal di restart aja Nah pas restart itu akan nongol dia tuh kayak select operating system Nah disini kalian bisa langsung pilih SteamOS Tapi karena wifi sama bluetoothnya gue gak bisa nih di versi tersebut Kita klik advance dan pilih yang holo ISO Dan ya sini dia SteamOS gaming mode nya ya Persis sama yang ada di Steam Deck Tinggal ikutin aja stand by step untuk setup awalnya Dan make sure internetnya terhubung Jadi misalnya just in case nanti wifi kalian gak bisa Karena katanya beberapa case kayak gitu Itu harus jaga-jaga karena bisa colokin pake kabelan aja ke komputernya Atau ke motherboardnya langsung Nah abis ini kita bakal ada sedikit update Ada notifikasi juga katanya kalo baterinya low Tapi biarin aja gak apa-apa itu mungkin cuma bug Next kelar update Dia langsung bakalan restart lagi Dan abis itu balik ke gaming mode nya SteamOS Buat login ID Steam kalian Dan beres Sekarang kita udah masuk nih di SteamOS gaming mode Ala di Steam Deck Nah disini kalian bisa install-install aja gamenya Atau kalian bisa pake metode restore game Kalo game-game yang gede kayak gitu Kalian bisa backup dulu aja Dari Windows misalnya bisa pindahin kesini Caranya bisa di Google aja Itu kita bisa lakuin di desktop mode Gampang juga sebenernya nanti Kalo gue share disini bakalan kepanjangan Satu yang mesti dicatat adalah Kita colokin USB itu directory nya Nanti gue taruh disini aja Agak berbeda bukan kayak di Windows gitu ya Nah kalo masukin games Kita coba cekin lebih detail si SteamOS ini guys Nah yang gue suka adalah tampilannya yang simple banget Dan juga ini tuh fitur integrated di dalam SteamOS nya juga lumayan banyak Pertama yang namanya tuh adalah GameScope Ini yang gue demen banget Karena kalian bisa kayak akses dengan pencet tombol Xbox X Kalo pake controller Xbox Itu namanya quick setting ya Nah disini ada settingan overlay Untuk nampilin system usage Kayak berapa persen CPU, GPU Sama yang paling penting FPS gitu kan Nah kemudian kalian juga bisa aktifin frame rate limiter Itu semacam v-sync kalo dibilang ya Tapi ini integrated langsung ke OS nya Dan sebenernya masih banyak lagi Ini fitur yang udah di-break ke dalam OS Si SteamOS ini ya Jadi gak perlu di install-install lagi kayak di Windows Nah satu lagi yang menarik adalah Namanya System Wide FSR Yaitu fitur upscaling AMD Yang fungsi simpelnya adalah Misalnya kalian main di monitor resolusi 4K Kalian itu bisa set resolusi di bawahnya Misalnya Full HD atau 1440p aja Biar beban grafisnya itu lebih ringan Tapi tampilannya bisa dibikin ala 4K gitu Yang namanya upscaling ya Sama kalo di Nvidia ada namanya DLSS Tapi disini namanya FSR Dan karena ini System Wide ya Keseluruhan semua jenis game bakalan compatible Gak harus game yang compatible si FSR nya tadi Gak harus di-set dari dalam gamenya Cukup di-set dari luarnya tadi aja Terus satu lagi yang harus dilakukan Adalah ketika kalian colok si PC atau konsol ini ke TV Itu adalah set resolusi di setiap game Sesuai dengan monitor atau TV yang kalian pake Misalnya resolusi Full HD atau 4K Ya karena settingan bawaannya itu akan default ke ukuran layar si Steam Deck ini Yang cuma 800p Di bawah Full HD gitu Cuma memang ada beberapa fitur yang gak bisa dipake juga Misalnya ada kayak TDP control Itu bisa ngontrol si chip TDP nya Itu gak bisa dan gue sendiri juga sebenernya disini gue gak pernah pake sih Gak pernah gue otak atik Dan ya masih banyak lagi fitur-fitur lainnya disana Oke satu lagi in terms of compatibility games Itu juga kita tuh ngikutin bawaannya si Steam game Misalnya kayak gini guys Dia ada logo kuning Yang artinya masih belum compatible secara full ya Bisa dimainin Tapi belum tentu Nah itu kalian bisa cek aja langsung di website protondb.com Untuk cek games-games yang kalian mainin itu Steam Deck verified atau enggak Nah buat game-game yang gue mainin Kayak Spider-Man, Devil May Cry, FIFA 22 Itu masih bisa Cuma ada game juga yang gak compatible Misalnya FIFA 23 itu gak bisa Aneh ya 22 bisa, 23 gak bisa COD Modern Warfare itu juga gak bisa Karena tadi problemnya adalah di bagian anti-cheat yang gak compatible sama Linux So saat ini masih ya gitu guys kondisinya di Steam Deck Nah gue juga iseng ngebandingin hasil benchmark Steam OS Holo ISO ini ke Windows 11 gitu secara performance ya Karena sempet ada yang nanyain juga Dan ternyata setelah di cek-cek Hasilnya ya seperti yang kalian bisa lihat Bedanya tipis-tipis Alias ya gak beda sih sebenernya gitu Oke so sekarang PC ini udah bisa dibilang Jadi Steam console Tapi dari segi bentuk Sebenernya masih agak kegedean kan ya Gak kayak console gitu Walaupun ini kategorinya mini PC gitu Makanya gue pikir-pikir gimana caranya Biar ini bisa jadi kayak console beneran gitu Konsepnya kan kita kontennya Steam console gitu kan Akhirnya gue cari-cari dan ketemu sama case yang sangat menarik Yaitu Ini dia Bam NZXT H1 Jadi ini adalah versi yang V1 Dimana Gue turunin dulu aja Ya jadi ini adalah NZXT H1 Yang bisa dibilang dulu juga salah satu favorit case Yang gue pengen bikin buat sebuah PC Dan ini adalah versi yang V1 ya Yang dulu sempet ada kasus kebakar Tapi sekarang udah dibenerin ya Jadi udah gak ada masalah kebakar lagi Dan sekarang udah ada malah versi yang kedua Yang lebih gede sedikit Lebih bagus dan Lebih compatible sama GPU-GPU gede Dan itu ngebikin harga yang V1 ini turun Dari normalnya tuh 5-6 juta Sekarang di bawah 3 juta Dan ya mungkin itu buat ngabisin stok ya Nah di harga segitu menurut gue ini case yang worth it banget Karena banyak parts yang kalian dapet dari case ini Pertama udah dapet power supply SFX Buat yang mini PC tadi ya Ukuran 650W gold Kalau di pasaran itu harga jual sekitar 1,5 jutaan gitu guys Terus pas banget di PC build gue yang tadi Itu kan gue ngakalin pake power supply yang ukuran normal Karena harganya lebih murah memang ukuran yang normal itu Dan ya jadinya udah dapet disini Kemudian juga dapet liquid cooling AIO Di pasaran itu mungkin sekitar 1 jutaan Dan terakhir dapet PCIe Riser Gen 3 Yang harganya mungkin sekitar 250 ribuan Jadi dihitung-hitung ya harga case-nya ini Total-total kan 3 juta rupiah Ya case-nya mungkin sekitar 200 ribu gitu Hampir bisa dibilang kayak gratis kan Good value banget Nah ini kita tinggal pindah-pindahin aja Parts-nya ke dalam si case-nya Karena case yang sebelumnya NR200 Tadi juga ITX Tadi motherboard, RAM, segala macem Tinggal dimasukin aja kesini Ini simple banget tutorial juga udah banyak di Youtube Karena case ini cukup hits ya Bisa dibilang disana Jadi kalian cek aja kalau penasaran Dan ya ini beginner friendly sih Bisa dibilang karena udah disiapin semuanya Cable managementnya udah disiapin Power supply juga udah dicolok-colokin Kita tinggal plug and play aja istilahnya kayak gitu Terakhir, gue iseng-iseng minjem VGA dari AMD Indonesia Kita buka dulu Yes, jadi ini dia Kita dipinjemin VGA dari AMD Indonesia RX 6800 XT Buat iseng-iseng karena gue penasaran pengen tau Performance di 4K nya tuh kayak gimana Jadi thank you buat AMD yang udah minjemin Dan emang setelah kita upgrade VGA nya ya Performance buat 4K emang jadi lebih mantep Buat di TV gitu main ala konsol tuh jadi emang nice banget Tapi memang setelah kita upgrade VGA ini guys Gue notice satu kelemahan dari case ini Yaitu di bagian thermal Di bagian suhunya Di mana suhu GPU nya itu selalu di kisaran 80an derajat Celcius Yang kalau dari segi angka itu termasuk agak panas sih Jadi ya keep in mind aja So yes, that's all Udah jadi Steam console proper Bentuknya udah kayak console juga Yang pastinya lebih powerful dari Steam Deck ini ya Dan kalau dihitung-hitung sebenarnya dari segi harga Dengan spek bawaan yang gue tadi Gak ditambah sama case ini sekitar 3 juta Itu masih harganya kurang lebih sama Dengan Steam Deck yang 5-12GB ya sekarang ya Di harga lokal memang Walaupun bukan harga normalnya Tapi dari segi performance Pastinya ini lebih tinggi Bisa dicolokin ke TV Main resolusi 4K Dan ya berbagai jenisnya lah Oke, beberapa hal yang gue pengen share Pertama untuk segi bug di Holo ISO nya itu Masih ada beberapa Kayak pertama itu gue gak bisa pake fitur slip Cuma bisa pake fitur shutdown aja Karena ketika di slip Entah kenapa Berapa menit kemudian langsung restart sendiri Kedua adalah fitur Bluetooth yang mana Ini kemungkinan motherboard nya gue yang jelek Karena gue pengen pake motherboard nya gak gitu mahal Akhirnya gue beli USB dongle gitu guys Gue tunjukin aja 8-bit do mereknya Dan itu buat dikonekin ke Xbox controller Dan delay nya jadi jauh lebih minimal Dibandingkan Bluetooth bawaannya si motherboard Asterok B660i ini Nah sekali lagi Holo ISO ini mostly compatible sama AMD Graphics Card Dan gak semua games bisa dimainin disini Karena terkendala sama OS, Linux dan anti cheat nya tadi So, ya next hopefully Steam sama atau Valve Bakal nge-release si Steam OS nya yang official Dengan support-support yang lebih oke juga Ke games-games nya karena ini bisa Bikin PC gaming Rasa console experience Dengan si Steam OS ini Gue sendiri mungkin next project nya Pengen nge-chat si cover nya ini Kayak jadi warna biru tua gitu ya Ala-ala Steam logo nya gitu kan Biar lebih mantep kan ala console beneran Dan ya that's it Mungkin itu bisa jadi project kalian Buat akhir tahunnya Misalnya kalian yang libur Gak ada kerjaan Bisa iseng-iseng install Steam OS Atau Holo ISO ke PC kalian Dan yes thank you semua Buat teman-teman yang nonton Kalau kalian suka video nya Ciao PC konsol Jadi satu